oke kali ini kita akan buat ilustrasi watercolor kayak gini sejujurnya ini lebih mudah dari yang kalian bayangkan jadi kali ini kita akan memakai beberapa device dan aplikasi di HP kita pakai aplikasi CapCut dan background eraser di PC atau laptop kita pakai Photoshop sekarang kita mulai tutorialnya pertama buka aplikasi CapCut di HP kalian tab new project pindah ke bila foto dan add foto yang mau di edit tab fotonya tab style pilih style manga kalau udah klik centang lalu tab tombol export di sudut kanan atas tab done buka video yang baru kita export nah ini kita screenshot ya sekarang buka aplikasi background eraser tab load photo pilih foto screenshot yang tadi crop bagiannya enggak perlu tab dan disini kita akan menghapus backgroundnya untuk cara menghapusnya kalian coba-coba aja sendiri kalau udah bersih tap done disini kita akan menghapusnya kalian di sini kalian bisa pilih smoothnya sesuai kebutuhan kalian tab save tab finish foto yang udah kita hapus backgroundnya tadi kita kirim ke PC atau laptop terserah kalian mau kirim lewat Google Drive WhatsApp ataupun kabel data foto yang udah masuk ke PC atau laptop ini langsung kita masukin ke Photoshop di sini aku pakai Photoshop CS6 tambahkan solid color biar kita gampang ngecek bagian yang belum ke hapus aku hapus bagian ini dulu ya kalau udah beres fotonya kita kecilkan sedikit klik edit transform scale double klik kalau udah solid colornya ganti putih sekarang kita hapus bagian bawah foto ini aktifkan eraser klik kanan klik icon gear pilih load brushes cari brush yang mau kita pakai kalau udah ketemu klik load dia bakal muncul di bagian bawah klik aja salah satunya ini untuk ngatur sesenya oke tinggal kita hapus bagian bawah fotonya ganti-ganti brush juga boleh ya hapus-hapusnya udah selesai sekarang aku mau kecilkan fotonya sedikit nah sekarang kita mau bikin cipiratan watercolor buat layar baru di bawah fotonya aktifkan brush pilih salah satu brush watercolor kita akan ambil sampel warna dari pakaiannya pakai tools ini ya lalu klik di fotonya oke sekarang kita siap memberi cipiratan kalau bisa bikin layar baru untuk setiap cipiratannya bisa juga kasih variasi warna di rambutnya selain di bawah foto kasih juga beberapa cipiratan di atas foto ini mau ku hapus pakai eraser yang standar aja semua layar ini kita jadikan satu grup terus bisa kita kecilkan secara bersamaan kita kasih tulisan biar makin cantik aktifkan type tool disini pilih font yang mau dipakai disini kalau mau ngubah ukuran fontnya tulisannya kasih warna putih ya pindahkan pakai move tool transform dan rotasikan sedikit duplike layer tulisannya tulisan yang bawah kita ganti warnanya aktifkan type tool kalau mau ganti warnanya tinggal digeser aja tulisannya kalau mau cropping canvasnya pakai tools yang ini di mukanya masih ada yang belum kapus ya kalau udah klik save as ganti formatnya jadi jpeg disini kalau mau ganti lokasi penyimpanannya klik save klik ok ini yang belum diedit ini yang udah diedit dah itu aja tutorialnya langsung pamit aja aku slow dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati